Ya kewajiban kita hanya menyampaikan kepada mereka. Rasulullah SAW, Allah sebutkan dalam Al-Quran berkali-kali. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَقُ Nah tidak ada kewajiban Rasul kecuali apa? Menyampaikan. Doakan mereka akan dapat hidayah. Tapi untuk kita bantah, mereka hujannya lebih kuat. Karena mereka pintar bicara. Kan Nabi menyebutkan, SAW dalam hadith yang sahih kata Nabi, إِنَّ أَخْوَ فَمَا عَخَفْوَ عَلَى أُمَّةِ عَلَى إِمَةَ الْمُّجِدِّينَ Sesungguh yang paling aku takut ya semuatku, imam-imam yang menyisilkan. Satu ini hadith. Nabi juga mengatakan, إِنَّ أَخْوَ فَمَا عَخَفْوَ عَلَى أُمَّةِ كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمٍ لِسَانٍ Yang paling aku takut ya semuatku, para munafik, orang-orang munafik yang pintar ngomong. Jadi kita jangan bantah, Nabi juga gak kuat untuk membantah mereka. Atau disuruh belajar, belajar dan belajar Kalau ngebantah ya serahkan kepada Ulama atau orang-orang yang ngerti